Editor Views and Business Indonesia kita lanjutkan kembali dimana yang kembali fokus pemberitaan redaksi di pagi hari ini masih ada rekan sosialialitas juga dan juga editor Sian Business Indonesia Desk International ada Luki Leonard Mas Luki dan juga Shania kita lanjutkan kembali dialognya mengamati begitu ya bagaimana konflik geopolitik yang terjadi lalu juga siapa saja yang bermain di belakangnya salah satunya adalah sekutunya yaitu sekutu dari Israel yaitu Amerika Serikat dan juga saat ini ada politik juga isi politik juga di Amerika Serikat kalau kita lihat kabar terkini Joe Biden melakukan pengunduran diri terhadap pencalonannya sebagai colong Presiden Amerika Serikat kita gak akan pernah tahu juga begitu ya apakah ini juga akan berdampak cukup signifikan apabila nantinya Donald Trump juga pada akhirnya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ya pertama ini kabar yang dibilang mengejutkan enggak juga ya ketika Biden mundur karena dia tekanan untuk mundurnya cukup tinggi bahkan dari para petinggi partai demokrat ya jadi kemungkinan besar memang Kamala Harris bakal bakal melawan Trump ya di PIL Presiden ketika kita bicara antara Trump dan Kamala Harris mungkin di atas kertas secara survei Trump masih unggul ya karena di internal partai demokrat pun Kamala Harris memang di bawah Joe Biden ya dan belum semua petinggi partai demokrat memang mendukung Kamala Harris jadi ketika kita berandai-andai ya apakah Trump atau nanti Kamala Harris yang akan menjawab sebagai Presiden AS bagaimana dengan kondisi geopolitik saya rasa tidak akan jauh berbeda sih sebenarnya dengan kebijakan Amerika yang memang sudah tetap panas begitu ya yang memang sudah saklek terutama ketika berkaitan dengan isu-isu di Timur Tengah yang disitu ada Israel ya disitu jadi yang pasti sih ketika Trump jelas dia sangat sebagai seorang calon dari Republik dia memang stansnya jelas dia berada di belakang Israel ya dan untuk di partai demokrat pun Joe Biden walaupun agak sedikit malu-malu memang stansnya juga sebenarnya berada di belakang Israel jadi mungkin tidak akan jauh berbeda hanya saja mungkin pendekatannya saja yang agak sedikit berbeda tapi kebijakan secara keseluruhan bakal akan sama saja baik mungkin kalau kita lihat pada saat debat field press di AS kemarin antara Trump dan Joe Biden ini mereka berdua sama-sama ibaratnya memiliki perspektif yang sama terkait dengan perang di Timur Tengah begitu ya tapi pada kita lihat kembali saat Trump ini sempat menuju abad sebagai Presiden ini justru lebih banyak perang dingin begitu ya khususnya antara Amerika dan juga China apakah ada kemungkinan meskipun tipis meredahnya eskalasi di Timur Tengah khususnya antara Israel dan juga Gaza ya Trump seorang bisnismen ya dia pasti tidak suka gejolak geopolitik tapi ketika berbicara soal Timur Tengah berbicara soal Israel stansnya sangat jelas ya dia seorang Republik, dia sangat mendukung Israel jadi memang eskalasi di Timur Tengah kemungkinan masih akan tetap panas ya jika memang Trump akan menjabat sebagai Presiden lagi cuma untuk konflik geopolitik di wilayah lain seperti Rusia, Ukraina nah ini menarik nih Rusia, Ukraina justru Trump disitu sangat berusaha untuk menghentikan perang dia tidak ingin ada perang berkepanjangan di Eropa jadi mungkin ada penurunan ketegangan di Eropa tapi untuk Timur Tengah saya rasa memang masih akan tetap panas sih oke baik Donald Trump berusaha untuk mendinginkan konflik di wilayah Rusia dan juga Ukraina ini tapi kalau kita lihat juga dari pemimpinnya ada Putin disana dan bahkan kedekatan Putin dengan Kim Jong-un sebagai Presiden Korea Utara ini juga apakah sebetulnya nantinya akan lebih sulit juga untuk merendahkan Rusia-Ukraina karena saling berkaitan Mas Luki ya memang gak mudah ya cukup sulit cuman disini Donald Trump dibandingkan dengan sebelumnya Joe Biden yang tanda kutip dia punya keunggulan dekat dengan Putin bahkan dia jadi Presiden pertama yang menunjukkan kaki di Korea Utara jadi sebenarnya untuk masalah diplomasi terkait perang Rusia-Ukraina dan disitu ada kaitan dengan Korea Utara mungkin Donald Trump disini punya sedikit kelebihan ya kedekatan yang bisa dia manfaatkan disitu cuman ya berbicara soal Timur Tengah itu lain soal sih untuk Amerika oke berarti juga bisa diartikan bahwa memang ada kedekatan Trump dengan pemimpin-pemimpin musuhnya begitu ya atau lawannya ini bisa pula dijadikan alat perda juga perda nyeri juga terhadap bagaimana panasnya konflik di Timur Tengah Mas Luki untuk Timur Tengah memang ini agak-agak sulit karena bagaimanapun Israel disitu seperti selain Arab Saudi ya Israel menjadi sekutu terkuatnya Amerika Serikat disitu jadi memang Amerika Serikat punya kepentingan yang sangat besar di wilayah Timur Tengah wilayah terkait keamanan disana jadi memang berbicara soal Israel Amerika ini memang agak saklek ya jadi beberapa kali mungkin ada semacam kecaman lah cuman mengecam dalam arti mengecam dari aksi ke aksi yang dikecam bukan dalam hal perang secara keseluruhan jadi memang kebijakan besar Amerika Serikat siapapun presidennya nanti saya rasa memang masih akan cukup berat ke Israel oke baik jadi memang tidak akan banyak perubahan begitu ya walaupun memang nantinya presiden Amerika Serikat berganti misalnya saja ke Donald Trump terima kasih Mas Luki telah bergabung bersama kami di pagi hari ini dan juga berbagi insightnya sukses dan saya selamat sihat untuk Anda selamat menikmati